Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan bahwa awal musim hujan di wilayah Jawa Tengah terjadi pada akhir bulan September. Namun, secara keseluruhan, BMKG memperkirakan musim hujan di Jateng Merata di seluruh daerah terjadi pada Oktober. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Semarang IIS Widya Harmoko pada Jumat 1 Oktober menjelaskan di saat peralihan musim, gangguan cuaca yang sering muncul adalah angin kencang hingga hujan deras disertai petir sehingga memicu terjadinya banjir bandang. Selama masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan, arah angin bertiup sangat bervariasi sehingga mengakibatkan kondisi cuaca bisa dengan tiba-tiba berubah. Jadi ada dua, jadi masa transisi dan juga ada yang menggunakan kondisi cuaca itu. Nah, hal-hal yang perlu dibuat pada sebenarnya adalah potensi bencana hidrometologi. Karena pada saat transisi lebih banyak potensi bencana hidrometologi dibanding pada saat musim. Kalau musim kemarau, bencana hidrometologi yang sering terjadi adalah ketakar putar, keringan. Ketika musim hujan adalah banjir, longsol. Tapi kalau saat transisi, itu sudah terjadi tim beliu, hujan es, angin kecang, hujan lebat, banjir, longsol, dan sebagainya. Sementara itu, menurut BMKG, puncak musim hujan di wilayah Jawa Tengah periode 2021-2022 diperkirakan akan terjadi antara rentang waktu bulan Januari hingga Februari 2022. Selama masa puncak musim hujan tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai potensi-potensi terjadinya bencana alam yang diakibatkan oleh hujan diantaranya, tanah longsor, dan banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, Muartakan.